Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channelnya Mas Yugiantoro ya Kali ini Mas Yugiantoro akan membahas tentang tanaman hias baby tears Atau bisa dikatakan air mata bayi Kenapa kok dikasih air mata bayi ya? Gak tau juga ya Semoga lah kita bahas ya Kalau lihat dari daunnya ini bisa jadi bulat-bulat mirip air mata ya Jadi walaupun namanya itu air mata bayi alias atau baby tears Kalau tanaman ini lumayan bagus kok Jadi kalau melihat dari bentuk daun dan batangnya Baby tears ini seperti memang masuk keluarga sekulen ya Tanaman ini mempunyai batang yang sangat gampang patah Jadi ini gampang Jadi kita gak usah petik kita senggel dikit aja Kayaknya udah patah deh Jadi makanya kalau beli tanaman ini Usahakan untuk lebih hati-hati Jadi kalau sama potnya itu meminimalkan kerusakan lah ya Kalau kita beli itu kita minimalisir biar tidak rusak Soalnya gampang patah batang tanaman ini ya Biasanya bagi yang sudah terbiasa merawat tanaman ya Ini bagi yang sudah terbiasa Kalau udah lihat tanaman ini pasti biasanya langsung punya feeling Bagaimana cara untuk merawat tanaman ini Jadi biasanya sih dia itu tanaman ini Dia malahan Jadi tanaman ini biasanya itu sukanya Cahaya yang minim ya Tentu gitu Dan ini tanaman ini bisa dikatakan Karena bisa dilihat ya batangnya gampang patah Jadi dia itu suka air Jadi cukup membutuhkan cukup air ya Banyak air ya Jadi bagus ini nanti tanamannya Nanti tumbuh-subur seperti dalam video ini ya Saat tanaman ini sudah rimbun Bebiters ini sangat-sangat bagus ya terlihatnya Jadi selain bisa ditanam dalam pot jantung Bebiters ini juga bagus kok Dijadikan di indoor play Jadi tanaman ini gampang kok Jadi untuk tinggal tancapin aja Nanti tumbuh kok Selama dia itu dikasih air yang cukup Abis itu kita merawatnya biasa-biasa aja Tumbuh dengan bagus kok Jadi sangat gampang untuk Jadiin banyak tanaman Bebiters ini Untuk jenis tanaman Bebiters ini Jadi menarik ya Jadi tanaman ini memiliki tiga warna pilihan loh sebetulnya Ada yang warna hijau Kuning dan ungu Jadi mirip kayak pucu ungu ya Yang biasanya disebut dengan Pileglauca Jadi bagi yang penasaran dengan cara merawat Bebiters Ya ini pengalaman saya Jadi menanamnya tanaman yang satu ini Sebetulnya mudah-mudah Tapi kebanyakan mudah sih Sebetulnya Jadi tinggal kita tancapin Nanti juga tunggu dengan sehat Asalkan kita ngasih air yang cukup Jadi seperti itu Awalnya sih tanaman ini Cuma satu pot ya Jadi sekarang sudah jadi beberapa pot Seperti dalam video ini ya Jadi memperbanyaknya itu sangat mudah Jadi kita patahkan batang-batangnya tanaman ini Terus kita langsung tancapkan aja ke potnya Jadi tanaman yang masuk dalam keluarga sekulian ini Jadi gak terlalu minta air yang banyak ya Secukupnya Jadi media tanam yang digunakan Harusnya itu poros Jadi gak menyimpan air Jadi langsung jatuh Maksudnya tidak menggenang gitu ya Jadi sekat Bisa aja kita pakai sekam bakar Atau dicampur dengan kompos Itu bisa jadi alternatif pilihan Yang terbaik untuk menanam Baby Tears ini Nah kalau urusan cahaya ya Jadi tanaman ini sebetulnya Sangat tidak suka dengan tanaman Dengan cahaya yang banyak ya Jadi tepat dengan pencahayaan yang cukup lah Gak berlebihan Gak terlalu panas Tapi juga gak terlalu teduh juga Jadi misalnya digantung dalam Kayak video ini ya Jadi diatasnya kanopi Di teras gitu Di indoor juga bisa Tapi sesekali kita harus Ngasih sinar matahari ya Kita keluarkan tanaman Baby Tears ini Biar dia dapat asupan cahaya yang cukup Sinar matahari yang cukup ya Tapi tidak berlebihan Sesuai dengan yang saya sebutkan yang tadi Jadi karena batang yang berlendir ini Ini mengandung air loh Jadi gampang kan yang gampang patah Tapi Tapi anehnya tanaman ini Tidak suka terlalu banyak air yang banyak Jadi kalau miram Kalau tanaman ini butuh air aja Tidak berlebihan Jadi gak terlalu memakan air yang banyak ya Karena tanaman ini sih rentan busuk Kalau kita kasih air terus menerus Atau kita kasih air yang sampai menggenang Jadi seperti itu Dan perawatan selanjutnya Kalau gak salah ya dikasih buku Biasalah buku apa aja Yang penting tanaman kita itu sehat ya Jadi harus spesifik Harus seperti ini Nah kali ini kita membahas hamanya ya Kalau tanaman ini sebetulnya Punya musuh utama Yaitu kutu putih dan jamur Jadi yang bikin batang ini busuk Biasanya kutu air Sama jamur ya Jadi untuk mengatasi kutu putih ini Menggunakan insektisida Kalau jamur bisa pakai insektisida ya Yap itu adalah sedikit informasi Yang bisa dibagikan tentang Tanaman bias baby tears Semoga sedikit informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati